Di masa kampanye pekan kedua, pertarungan calon presiden dan calon wakil presiden semakin ketat. Tim pendukung Capres-Capres mulai sesumbar, pemilihan presiden 2024 akan berlangsung satu putaran saja. Namun, mungkinkah pilpres satu putaran akan bisa terwujud? Atau jika ada yang harus tersingkir, siapakah yang terjungkal di laga perdana? Terima kasih. Satu putaran Sekali lagi, kita ingin menang satu putaran Menurut saya agak sulit memenangkan pilpres satu putaran. Bahkan klaim itu terlalu sembrono, karena dua alasan. Untuk memenangkan pilpres satu putaran, seorang kandidat harus meraih sekurang-kurangnya 50% suara nasional, Dengan sebaran meraih 20% dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Artinya dia harus memenangkan suara 20% di sekurang-kurangnya 20 provinsi di Indonesia. Mengapa saya bilang klaim itu terlalu sembrono? Karena dua alasan. Pertama, sampai hari ke-9 kampanye, belum ada satupun kandidat yang bisa menansatkan pengaruhnya, program-programnya, Tawaran-tawaran kebijakannya yang meyakinkan pemilih dan membuatnya superior dibanding kandidat yang lain. Dan yang kedua, kemunculan kandidat ketiganya belum keluar dari basis-basis pendukungnya. Jadi sampai hari ke-9 kampanye, kandidat itu masih jago kandang. Belum diterima secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil sejumlah lembaga survei juga menunjukkan, belum ada satupun dari ketiga pasangan kandidat yang mutlak menguasai suara pemilih di 50%. Namun, tren Prabowo Gibran tengah naik dan berpotensi menang satu putaran. Saya melihat bahwa potensi pil pres Doryo Dompad ini bisa satu putaran karena pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai hasil survei di angka 42.3% meskipun masih satu minggu masa kampanye. Saya melihat bahwa tren Prabowo Gibran unggul ini sangat menjauh dan melebar dibanding pasangan calon lain. Ketika tren ini terus meningkat, Prabowo Gibran sangat berpotensi untuk bisa memenangkan pil pres Doryo 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 di 14 Februari nanti. Ada potensi satu putaran juga. Kalau kita bicara satu putaran, yang paling berpeluang tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Dengan kata kunci, mereka tidak melakukan ada semacam blunder politik yang tereplikasi berulang-ulang lalu meledak. Kepercayaan diri dari pasangan capres-cawa pres dan timnya kadung menyeruak. Survei internal pun menjadi pegangan bahwa mereka akan lolos satu putaran. Tim TV One mengabarkan.